Right now with you Kesuksesan dan popularitas yang disandang dari seorang artis Tentu tak terlepas dari peran serta fans Begitupun bagi penyanyi cantik Rosa Ibu satu anak ini tidak memungkiri Jika kesuksesannya yang didapat berkat adanya fans setia Oleh sebab itu, wanita bernama lengkap Sri Rosa Roslaina Handayani ini Sangat senang berkesempatan berkumpul dan makan bersama dengan para fansnya Jadi aku berterima kasih untuk pihak-pihak yang memang membuat Kayak memfasilitasi kita bisa ketemuan, bisa makan bareng gitu Bisa ngobrol at least gitu Karena kalau misalnya abis nyanyi kan biasanya jarang ya Abis nyanyi pasti aku pulang gitu cepet-cepet Karena kan pasti rame banget Tapi kalau dibikinin acara kayak gini kan at least kita bareng-bareng Lumayan meskipun mungkin cuma satu jam gitu Dan aku senang aja sih Gila sih, alhamdulillah sih Ya kalau yang prikman dihindari juga takut Tapi pecinta rasa baik-baik banget sih Mereka sama sangat perhatian sama aku Ya paling permintaannya ya wajar-wajar aja sih Kayaknya ya foto barang, bikin video, bumerang Kayak gitu-gitu aja sih Klisye ya, tapi sebetulnya ini adalah yang sesungguhnya gitu Semua artis pasti ngerasa begitu Karena penggemar itu adalah mereka yang mengapresiasi kita Dan mencintai karya-karya kita Bahkan mereka mencintai duri kita gitu Jadi aku sama sangat bersyukur Diberikan pecinta rasa yang emang solid Baik-baik dan selalu support Memiliki rutinitas jadwal manggung yang cukup padat Wanita yang kerap di Sapa Oca ini Ternyata selalu mengkonsum siramuan khusus dari sang bunda tercinta Agar tubuhnya selalu tetap sehat ketika bekerja Gak tau sih mungkin dikelilingin sama tim yang solid dan menyenangkan Kayaknya itu sih Jadi kayaknya cape juga gak terasa Ini asisten aku lebih cape lagi harusnya dari aku Karena dia pasti bangun tidur lebih awal dari aku Tidur mungkin lebih setelah aku Lebih lama lagi dari aku gitu Jadi hebatlah Ada sih Paling vitamin C kayak gitu-gitu aja sih Yang memberikan energi Biasanya mama aku tuh Selalu nyuruh aku minum telur pakai madu Buat stamina Kadang-kadang aku lakuin Beberapa hari lalu Perempuan asal kota Semudang ini Pergi berlibur ke negara Cina bersama sahabat dan pria yang tengah dekat dengannya Yaitu Afgan Chahreza Namun Oca mengaku tidak mengajak sang buah hati Rizki langit Ramadan Lantaran putra semata wayangnya sudah mulai masuk sekolah Aku Oh aku dari Cina Ya main aja lah Karena kesibukan aku memang udah setiap hari jadi ya Ada breaknya lah kita ngambil waktu break untuk jalan Cepet kok paling lima hari ya Enam apa lima hari gitu Udah sama perjalanan dan disana di setiap kota cuma tiga hari Tiga hari Sangai sama buah Wisata Iya iya aku mengunjungi beberapa tempat Ya pastinya kalau ke tempat Ke tempat yang gak biasa kita kunjungi Pasti kan nyari kebudayaannya Kayak gitu-gitu Enggak Rizki gak ikut sama sekali Rizki udah Karena kan sebalik sekolah tengah 8 dia udah mulai Aku pergi tengah 5 kemarin Sebelumnya udah tiga minggu itu kan sama anak terus Jadi maksudnya Jalan Ngajak dia jalan-jalan gitu Jadi ya gak apa-apa lah Sekali-kali Apa namanya Karena dia mau gak mau Ditinggal kan Emang sekolah Soalnya ya Sebelumnya tuh kita ke Padang Sama Rizki Ke Bali Terus sempet jalan-jalan ke Bandung Gitu Jadi Jadi apa namanya Liburan sama dia udah cukup Ininya ya Waktu Libur sekolahnya Waktu libur sekolahnya kan Jadi Sama teman-teman Malam ini Malam ini Terlindah Bagi 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 Terima kasih telah menonton!